Saya Robi Bagindo, selamat datang di MacIndos TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Trueblue.net adalah layanan rental Blu-ray online pertama di Jakarta. Terdapat lebih dari 700 judul film yang dapat kita pilih. Dengan berlangganan di Trueblue.net, Anda tidak perlu menghadapi kemacetan Jakarta atau coca buruk yang bisa terjadi kapan saja. Karena Trueblue.net menyediakan layanan antarjemput Blu-ray online kepada seluruh pelanggan secara gratis. Semua daftar film di MyList akan diproses pada tengah malam. Dan film yang kita sewa akan diantarkan sesuai dengan paket penyewaan yang telah dipilih. Mulailah menjadi anggota Trueblue.net. Dijami seru dan tidak repot. Pada Worldwide Developer Conference 6 Juni 2011 lalu, Apple merilis beberapa produk terbarunya. Mulai dari Mac OS X Lion, iOS 5, hingga iCloud. Pada Mac OS X Lion, dengan kodenya 10.7, Mac mengusung temenya back to the Mac. Kini berbagai macam fitur yang terdapat pada iDevice dikembalikan kepada Mac OS X. Fitur-fitur terbarunya seperti Launchpad. Reboot Resum, di mana Anda dapat kembali pada posisi semula ketika Anda sebelum mematikan komputer. Kemudian Version Control dari Documents, di mana Anda dapat menjelajahi versi-versi sebelumnya dari dokumen Anda layaknya pada Time Machine. Kemudian Airdrop, adalah fitur peer-to-peer sharing yang berdasarkan pada Wi-Fi. Kemudian Mail, di mana terdapat berbagai macam perombakan baru pada Mail. Apple menyatakan bahwa terdapat 250 fitur baru dari Lion. Lion sendiri akan dirilis pada kisaran musim bugur 2011 ini, dengan harga dibanderol sekitar 29,99 dolar AS. Akan tetapi, tidak seperti sebelumnya, kita tidak perlu lagi berlama-lama untuk menunggu kapan Lion akan dikirimkan. Kini Lion hanya akan dijual melalui Mac App Store. Kemudian masalah yang timbul adalah, bagaimana kita akan menonloadnya apabila kita hanya memiliki bandwidth yang kecil. iOS 5 juga diumumkan pada WWDC Juni 2011 ini. iOS 5 memiliki berbagai macam perubahan dan fitur-fitur baru. Mulai dari newsstand, notification center, tour, safari dengan reading list dan tab, reminders, kamera, game center, dan sebagainya. Fitur selanjutnya ini menjawab berbagai macam impian saya beberapa bulan lalu. Mungkin enak ya kalau kita bisa ngesink iPhone, iPad, atau iDevice kita tanpa harus mencoloknya melalui kabel USB. Atau dimanapun kita letakkan, semua akan dapat kita update tanpa harus mencoloknya atau mendownloadnya melalui PC, ataupun Mac Anda. Kini Apple menjawabnya dengan PC Free. Mulai PC Free, Anda dapat melakukan sinkronisasi over Wi-Fi. Selanjutnya, Anda juga tidak perlu melakukan update dengan cara mencoloknya pada komputer Anda. Kini dapat langsung Anda lakukan dengan Delta Update. Fitur terakhir yang dirilis oleh Apple adalah iCloud. iCloud sendiri adalah fitur untuk melakukan sinkronisasi antara berbagai macam perangkat Anda, mulai dari iDevice, Mac, hingga PC Anda. Melalui iCloud, segala macam konten Anda akan tersinkronisasi secara otomatis. Terdapat 9 aplikasi yang memiliki dukungan iCloud. Mulai dari kalender, di mana kita dapat melakukan kalender sharing, mail, app store, iBook, kita dapat membukmat, dan mensing-nya kepada berbagai macam perangkat Anda, backup, document, photo stream, hingga iTunes. Hampir seluruh konten yang kita miliki dapat tersinkronisasi secara otomatis antar perangkat Anda. Untuk iTunes, mungkin akan menimbulkan pertanyaan. Hmm, bagaimana caranya kita dapat mensinkronisasi lagu-lagu yang tidak terdapat pada iTunes? Bagi Anda yang suka nge-read, atau Anda yang membuat musik sendiri, bagaimana mungkin Anda dapat melakukan sinkronisasi? Kemudian Apple memberikan berbagai macam jawabannya. Mulai dari colok aja pakai kabel, kemudian beli lagunya, atau gunakan iTunes Match. Oke, sekian untuk MacDos TV kali ini. Sampai jumpa pada webisode berikutnya. Sampai jumpa pada webisode berikutnya. Terima kasih.